Eh, sawo matong, sawo matong Kalian favorit, feveveveve My favorit, favorit, favorit Favorit, favorit Halo video lovers, jadi video kali ini aku bakal tunjukin kalian My februari Favorit, aku susah banget Nyebutinnya dari tadi Jadi intinya video kali ini aku bakal tunjukin kalian Favorit aku di bulan februari kali ini Dan yes Disini lumayan gak terlalu banyak Karena aku juga bulan ini gak gitu terlalu banyak Nyobain produk, so kalo misalnya kalian menasarai Just keep on watching Oke, pertama-tama ini produknya Udah dateng dari beberapa Minggu lalu Dan ini tuh satu set Yaitu dari brushnya Reynadol Yang seris Rose All Day, udah aku omongin banget Di instagram story aku atau di snapchat aku Jadi ini dikirimin sama Reynadol Karena Reynadol Yang launching produk barunya yaitu si Rose All Day ini Punya aku yang warnanya Rose Gold atau yang Apa sih namanya lebih yang gagangnya itu warnanya Pink Peach gitu Karena dia ada dua ada yang warna hitam juga Cuma karena aku pengen yang warnanya ini jadi aku mintanya yang ini Dan yes ini enak banget aku pakai ini buat bronzer Dan like setiap hari sampai sekarang itu aku pakai ini buat bronzer setiap hari Like soalnya enak banget dia tuh gede Ini kalo gak salah ya multitasking brush deh Pokoknya aku bakal taruh nama-nama dan lengkapnya di bawah Ini enak banget yang bentuknya dome kayak gini terus kayak tapered gitu Ini bagus banget dan halus banget Ini aku pakai tiap hari buat nge-bronze muka aku Dan juga sekarang hari ini Lalu juga ini yang apa ya aku gak tau nama-namanya Ini yang bentuknya kayak gini yang lebih tapered lagi Ini aku pakai buat nge-highlight Aha bagus banget Dan yang ini ini juga bentuknya tuh Aku suka banget sama face brushnya dia Karena bener-bener bagus banget Dan emang aku tuh lebih suka nyari brush buat face Karena kalo buat mata kayaknya yang itu-itu aja Tapi yang face ini tuh bener-bener semuanya kepake banget Kayak misalnya sendiri ini udah kotor yang tiga ini Pokoknya satu set ini harganya kalo gak salah 800 ribu atau 900 ribu Dan kalian bisa dapetin diskonnya lagi Dengan menggunakan nama aku Jihan50 Itu dapet potongan 50 ribu kalo gak salah Aku bakal taruh nama dan detailnya di bawah Lalu disini ada sponge yang sebenernya aku gak pengen unjukin Karena ini baru buat aku pakai dan udah kotor banget Ini adalah sponge-nya Real Technique Yang bentuknya diamond sponge Ini aku beli di Amerika, nyitip di Amerika kemarin Yang aku buka paket dari Amerika itu Dan sejak aku buka paket itu Aku pakai ini terus buat ngebaking Buat pakai foundation, pakai concealer Sama nge-set semua wajah aku pakai ini Karena di bentuk belakangnya ini kan gede dan nebar Jadi pas banget buat nge-set seluruh wajah aku Tanpa lama, bener-bener cepet banget Dan bagian sininya aku pakai buat nge-set Dan juga buat ngebaking Buat nge-blend concealer aku Buat ngebaking Pokoknya ini bagian sininya cocok banget buat di bagian bawah mata Dan di bagian sininya juga paling banget cocok buat di bagian sudut-sudut mata Pokoknya aku suka banget dan dia bener-bener empuk banget gitu loh dipegangnya Dan ini bener-bener bagus banget menurut aku Dan setau aku di Real Techniques di Indonesia tuh udah ada harganya 200-an kalo gak salah Kalian bisa langsung cek Instagramnya Real Techniques Underscores ID kalo gak salah Lalu untuk foundation di bulan ini aku suka bahas sama foundationnya Flormar Yang Perfect Coverage Foundation 12 Hours SPF 15 Ini yang aku pakai di Flormar Makeup Tutorial Dan sejak itu juga aku sering banget pakai Ini yang aku pakai sekarang juga Karena emang dia tuh gak berat tapi coverage-nya bagus banget Literally Maybe bisa aku bilang ini foundation ter-full coverage yang pernah aku cobain Bahkan lebih full coverage daripada Estée Lauder Dan dia bener-bener enteng banget dan juga gak bikin kalian tuh cakey gitu loh Dan ini cukup satu pump aja bisa buat muka kalian Seluruh muka kalian itu full coverage Jadi aku suka banget Pokoknya aku suka banget Ini aku pakai yang nomernya kalo gak salah soft beige deh Yang namanya soft beige kalo gak salah iya Lalu lanjut disini aku ada glitter liner dari NYX Liquid Dari NYX yang namanya NYX Liquid Crystal Liner Yang warnanya Crystal Silk Pokoknya warnanya gold ini Ini sebenernya aku udah punya lama cuman baru aku pakai beberapa minggu lalu Aku pakai ini buat di inner corner Dan ini bagus banget Jadi waktu itu gara-garanya aku sering ngeliat Peru Pakai inner corner yang dari glitter gitu loh Glitter liner kayak gini Jadi aku udah lama banget punya ini Kenapa gak aku pakai Aku pakai buat di inner corner dan itu bagus banget Cuman aku lagi gak pakai ini sekarang hari ini Aku pakai ini waktu kemarin lamaran kakakku juga Ini bagus banget di mata tuh jadi langsung kayak bright gitu loh Glittery di bagian ujung matanya doang Pokoknya aku suka batin ini Aku lupa harganya berapa Tapi kalian bisa dapetin ini di counter-counternya NYX Lalu juga disini ada 3 produk yang berhubungan sama pembersih Yaitu ada dari Clinique Take the Day of Cleansing Milk Jadi aku dapet ini pas kemarin acaranya Clinique Yang nge-launching Clinique Pop Matte-nya Atau Lipstick Matte-nya dia Cuman yang itu belum aku cobain Bahkan yang ini yang aku cobain duluan Karena aku lagi suka banget sama yang namanya Cleansing Milk Terus atau apa sih Cleansing Balm Pokoknya aku suka banget sama Cleansing yang bentuknya tuh Milk atau Balmy gitu Kayak punyanya Banilaco Dan ini aku udah pakai hampir 2 minggu Kalian bisa lihat ini udah berkurang sedikit ininya Dan ini bagus banget gak bikin kulit kalian iritasi Karena aku punya Cleansing Milk yang bikin kulit aku tuh kayak nge-burning gitu loh Dia emang ngebersihin tapi nge-burning dan ini gak sama sekali Halus banget di kulit Dan bener-bener ngangkat semua makeup-makeup aku Dengan 2-3 pump Cukup buat seluruh muka kalian Dan abis itu aku biasanya ngebilasnya pakai Garnier Micellar Water Jadi dia emang gak perlu dibilas sama air Atau kalau misalnya kalian bilas pakai air juga bisa Dan itu bener-bener langsung ngangkat semua kotoran makeup yang ada di wajah aku Dan aku merasa bener-bener clean, clean, clean banget deh pokoknya Dan ini gak bikin kulit aku nge-burn atau tingling gitu Jadi aku suka banget Harganya aku gak tau berapa Karena ini aku dikasih pas didapet goodie bagnya Dan kayaknya aku udah sempet nge-research di internet Kalau gak salah harganya Rp380-400an Tapi will see aku bakal cari ini lagi Aku bakal repurchase ini kalau misalnya ini udah abis Karena emang bener-bener membantu banget ngebersihin muka aku Lalu aku kemarin keracunan sama si Abel Cantika Pas dia bilang, pas dia bikin video skincare update kalau gak salah Dia bilang dia kalau misalnya cuci muka itu pakai dari Agnes Agnes, yang Agnes Creamy Wash Ini udah abis, seriusan udah abis Kayak bener-bener udah gak ada lagi Ini udah abis Ini aku pakai selama sebulan setengah dari sejak Abel nge-rave soal ini Dan iya, ini bener-bener bagus banget buat kulit aku Aku merasa aku gak jadi gak gampang jerawatan pakai ini Aku biasanya kalau lagi mau dapet tuh jerawatannya bisa parah banget Kayak gede-gede gitu kan Ini aku lagi mau dapet harusnya Cuman hari ini, kalian bisa lihat sendiri Aku gak ada jerawat yang gede dan bener-bener obvious banget Jadi menurut aku ini bener-bener ngebantu aku buat ngejaga kulit aku Supaya gak gampang jerawatan Dan ini harganya murah banget, gampang dicarinya Lalu disini juga ada tools buat ngebersihin muka Again, aku tuh lagi konsen banget buat ngebersihin muka aku Lebih-lebih-lebih baik lagi setiap harinya Karena aku merasa itu adalah salah satu kunci buat aku yang Tiap hari make up-an dan sering banget make up tebel, setebel-tebelnya Jadi aku sangat amat konsen yang namanya bersihin muka atau bersihin make up tiap harinya Dan ini aku tau ini dari Marsha, Marsha Blush Off Dia temen aku, beauty vlogger juga Dia pernah nge-review ini di instastory-nya Bareng sama sugar rush-nya Emina kalau gak salah Apa double bubble-nya Emina Aku cobain ini, ini dari Jekyll, tulisannya Jekyll Ini tuh kayak tools atau brush yang bisa kalian pake buat cuci muka Yang bagian sininya, kalau kalian bisa liat lebih deket Ini tuh bentuknya bunga gitu Dan ini alus banget Jadi gak nyakitin kulit kalian Bener-bener alus banget Ini aku pake setiap hari Pake si cream wash itu Atau kadang-kadang aku juga suka ganti pake double bubble-nya Emina Karena dia lebih berbusa banyak Aku pake ini buat ngebersihin seluruh muka aku di malam hari Kalau pagi aku gak pake ini Di malam hari aku pake ini Abis ngebersihin semua makeup aku Aku cuci muka pake ini Dan aku juga pernah ngedemo-innya Di live instagram aku Kalau gak salah Aku pake ini dan banyak banget yang nanyain Ini bagus apa enggak Iya ini bagus banget Dan di sisi satunya lagi Ini ada silikon yang bentuknya kayak brush gitu Tapi ini tetep alus banget Jadi gak perlu takut Aku pake ini di bagian-bagian bawah mata Kayak yang bagian aku yang paling banyak komedonya Di bagian jidat, di bagian hidung, dan di bagian pipi Kenapa kayak gitu? Karena aku merasa kalau pake ini di bagian itu Pori-pori aku lebih bersih Tapi aku gak pake ini tiap hari Aku pakenya kayak dua hari sekali Karena aku takutnya Kalau ini kan kayak nge-scrub gitu loh Jadi jatohnya Aku gak mau Aku gak berani ini pake tiap hari Jadi aku pakenya dua hari sekali Tapi bener-bener emang bikin alus banget Aku gak ngerti kenapa Tools se-simple ini tuh bener-bener bisa changing my life banget Pokoknya ini bagus banget Lalu yang terakhir buat lip produk Aku lagi suka banget sama Lux Crime Kalian juga udah liat videonya Mungkin sebelum video ini Beberapa video sebelum ini Ini adalah liquid lipstick lokal Yang aku lagi suka banget Jadi kayak hampir setiap hari juga aku lagi pake ini Kadang pake yang Dusty Peach Kadang pake yang My Debut Kadang pake yang Rose Me Up Tapi kalo misalnya kalian sering banget ngeliat aku di Instagram, Story, atau Snapchat Aku seringnya pake tiga ini Yaitu My Debut, Rose Me Up, sama Dusty Peach Aku suka banget sama tiga warna ini Yang tiap hari aku bawa di makeup pouch aku Untuk review lebih jelasnya Kalian bisa langsung nonton aja videonya Aku bakal taruh linknya di bawah atau disini Kalian bisa liat sendiri Itu lebih deep Deep, 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 deep lagi review-nya Dan juga disitu aku kasih swatches-nya So, jadi itu dia My favorite untuk bulan ini So far aku gak nemuin produk yang bikin aku kecewa banget untuk bulan ini Jadi aku gak mention juga So, kalo misalnya kalian suka sama video kali ini Dan kalian juga suka sama produk-produk yang tadi aku cobain Atau kalian tertarik buat nyobain Please komen di bawah Jadiin komen di bawah itu sebagai forum kita Lalu juga kalo misalnya kalian pengen ikutan gabung ke lain grup aku Kalian bisa langsung follow instagramnya Jihanlovers.official Lalu DM adminnya Dan minta untuk diinvite ke grupnya So, kalo misalnya kalian suka sama video ini Please like this video Share video ini ke temen-temen kalian Dan juga jangan lupa subscribe to my channel Dan juga jangan lupa kepoin my another social media Kayak Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain So, thank you so much for watching Bye-bye Jadi video kali ini aku nge-review satu produk dari Hada Labo Kali ini aku mau nge-review Hada Labo Perfect 3D Gel